Oke gengs, selamat datang di game Dragonesi bersama aku Nerif di channel Nerif Gaming. Pada video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang Base Hero Tournament Event serta show channel point ya teman-teman. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke untuk teman-teman yang gak tau apa sih Base Hero Tournament Event sendiri, ini itu sebuah event ya teman-teman yang datang hampir 1 bulan sekali ya teman-teman atau enggak 1 tahun sekali ya teman-teman. Reward-nya teman-teman itu bervariasi tentunya. Akan tapi main reward-nya nanti bakal aku taruh di atas ya teman-teman itu variasi reward-nya. Akan tapi untuk main reward yang aku aim ya teman-teman di sini itu yaitu show channel point teman-teman. Base Hero ini memberikan show channel point. Yang mana nanti show channel point ini ada fungsinya. Nanti aku bakal jelasin ya teman-teman nanti. Nah untuk reward-nya sendiri itu bervariasi teman-teman. Setiap saat itu bisa berganti-ganti. Dan untuk saat ini itu paling mantap ya teman-teman itu ancien ya teman-teman. Item ancien. Contohnya ancien knowledge. Itu bisa dijual. Ancien insinnya. Ancien equipment fragment. Serta yang paling mahal itu ancien energi teman-teman. Nanti reward-nya bisa teman-teman lihat ya di sini di layar. Nah di sini untuk lokasinya sendiri teman-teman itu berada di sebelah wonderful ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke sana. Nah untuk event ini sendiri itu teman-teman bisa melakukan solo atau enggak teman-teman bisa melakukan party. Nah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ubah dan kita menyelesaikan si event ini ya teman-teman. Oke langsung aja. Oke teman-teman di sini untuk masuk ke event Best Hero Tournament itu teman-teman membutuhkan yang namanya tiket. Nah tiket ini teman-teman bisa mendapatkan melalui event tax ya teman-teman. Teman-teman yaitu di sini teman-teman. Nah ini. Ini itu bisa diselesaikan sehari sekali teman-teman. Karena daily tax. Teman-teman harus menelesaikan yang namanya clear lupus lucky zone. Di sini langsung aja aku selesain ya teman-teman. Dan menu-nya untuk mendapatkan tiket ini itu hanya dari sini teman-teman. Oke langsung aja kita dapetin dan nanti aku bakal balik lagi. Atau kita percepat aja ya teman-teman. Pada saat aku udah mendapatkan yang namanya tiket ini teman-teman. Oke langsung aja. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sudah. Jadi langsung aja ya teman-teman. Kita lihat tiketnya. Ini yang ini ya teman-teman. Ini ada hariannya. Dan untuk menyelesaikan si base hero turnamen ini teman-teman itu bisa menyelesaikan melalui yang namanya party ya teman-teman. Kalau ada ya teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman harus solo nih. Kalau nggak ada nih mau nggak mau. Nah solo sendiri disini aku kasih catatan ya teman-teman. Teman-teman harus minimal skill nurunnya itu 500% teman-teman. Disini aku udah lengkap ya teman-teman. 25-7% semua. Apabila teman-teman belum ada rezeki untuk membeli skill nurun atau crafting belum hoki ya teman-teman. Aku kasih garis bawah hit. Terlebih dahulu teman-teman harus minimal 500% untuk bisa solo ini ya teman-teman. Atau nggak teman-teman bisa coba sendiri deh. Kalau teman-teman benar-benar pede sama ekipmennya teman-teman tanpa ada skill nurun. Dan ini basicnya setara on kok teman-teman. Nanti darahku juga bakal ngikutin yang namanya danjinnya sendiri. Nah disini langsung aja kita masuk ke tempatnya ya teman-teman. Tempatnya itu ada disini. Nah dan untuk si best hero tournament ini sendiri itu teman-teman itu ada 4 stage teman-teman. 3 stage pertama itu normal dan 4 itu satunya lagi nanti yang terakhir itu bonus teman-teman. Dan rewardnya itu berbeda juga ya teman-teman. Rewardnya berbeda. Yang lebih bagus itu yang 4 teman-teman. Nanti aku bakal kasih tau nanti ya teman-teman. Nah disini kita langsung aja ngelawan si monsternya nih. Ada 3 stage ya. Aku berubah dulu. Ini ya teman-teman skill dark race itu yang sesuai skill rune ku teman-teman lihat nih. Tuh langsung mati teman-teman. Padahal darahnya teman-teman lihat nih setara on ya. Kita lihat attacknya teman-teman. Nah ini setara on ya. Entah aku gak tau skill rune nya. Coba kita lepas ya teman-teman. Aduh gak bisa lepas ya. Sayang banget nih aku mau eksperimen. Oke kita gini lagi. Stage kedua ini ya teman-teman. Stage kedua terus. Ini stage ketiga teman-teman. Nah ini kita bakal dapet reward disini nih. Nah rewardnya nanti aku bakal kasih dia atas ya teman-teman. Untuk stage yang ketiga. Itu kalau gak salah itu Unchained Insania Treasure Punch yang paling bagus teman-teman. Kita lihat kira dapet apa. Oke. Ini untuk pet ya teman-teman. Nah ini fortune coin solosional point ini teman-teman. Solosional point yang penting. Oke. Nah disini teman-teman bisa lanjut nih. Mau menyerah klik dia. Atau lanjut teman-teman. Disini karena aku manly man ya teman-teman. Aku lanjut aja. Dan rewardnya semoga kita dapet yang bagus ya teman-teman. Oke. Oke mati. Nah ini teman-teman ini yang keempat. Yang lebih spesial. Bisa dapet pet. Bisa dapet Unchained Energy. Dan itu rewardnya itu bisa berubah-ubah ya teman-teman. Setiap saat. Akan tapi main reward yang gak pernah berubah itu solosional point teman-teman. Seingatku. Dan apa yang kita dapetkan. Oke ampas ya teman-teman. Ini pet. Ini pet. Ini pet. Pet. Aku gak begitu butuh ya teman-teman. Kita buang aja deh. Karena gak bisa dijual. Gak bisa diapa-apain teman-teman. Purgian coin yang penting. Dan equipment. Nah setelah ini teman-teman. Langsung aja kita balik ya. Kita balik ke. Ini. Ke tempat awal teman-teman. Oke langsung aja. Untuk teman-teman yang sedang mencari tempat top up Dragonesi yang resmi aman dan murah. GOCP merupakan solusi yang sangat tepat. Jadi langsung aja kita menuju ke website-nya yaitu goc.id. Hal pertama yang perlu kita lakukan yalah login terlebih dahulu. Akan tapi disini sebenarnya tidak perlu login. Cukup mencantumkan email saja pada saat pembayaran. Supaya kode voucher game onnya itu masuk ke email. Disini karena aku udah bikin kita langsung login aja. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Cari seksion game on card. Cari game Dragonesi. Teman-teman scroll ke bawah lagi. Cari top up menggunakan game on card. Kenapa game on card? Karena disini game on card sedang memberikan diskon. Untuk setiap nominal top up yang teman-teman lakukan. Jadi mantep banget bukan? Disini aku bakal top up yang game on 100 ribu ya. Dan nominal yang harus aku bayarkan 90 ribu. Dan tentunya banyak banget payment gateway yang bisa teman-teman lakukan disini. Disini aku bakal pilih QRS nih. Setelah itu teman-teman harus kirim email. Karena kodenya bakal dikirimin sama miminnya di email ya teman-teman. Kita ketik terlebih dahulu. Kita beli. Kita oke. Dan disini harus kita bayar terlebih dahulu ya teman-teman. Aku bayar dulu ya. Setelah teman-teman bayar. Langsung aja kita ke email. Dan langsung aja teman-teman klik yang email paling atas. Dan apabila teman-teman belum mendapatkan kode vouchernya. Teman-teman sabar terlebih dahulu. Mungkin servernya lagi overload. Akan tetapi pelayanannya cepat kok teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut. Pasti kodenya langsung dikirim kok sama miminnya. Setelah itu teman-teman langsung aja copy kodenya yang ini. Kita langsung menuju ke cari kredit ya teman-teman. Setelah itu teman-teman login terlebih dahulu. Karena disini aku udah bikin akunnya ya teman-teman. Aku tinggal login. Apabila teman-teman belum bikin akunnya. Teman-teman bikin deh terlebih dahulu. Oke langsung aja kita login. Pilih menu top up yang atas. Pilih menu authors. Pilih select type. Pilih yang physical scratch card ya teman-teman. Teman-teman scroll ke bawah. Pilih yang game on card teman-teman. Yang ini nih. Teman-teman select. Nah disini teman-teman tinggal paste kode yang teman-teman sudah copy di email tadi. Kita centang dan kita confirm. Nah setelah itu teman-teman dapat resipnya nih. Udah masukkan nih. Dan apabila kalian ingin menumpuk dan menabung saldo sisi kalian di cari kredit. Agar digunakan di top up top up game Dragones berikutnya itu sangat bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena saldonya tidak ada masa kadal luarsanya. Dengan catatan teman-teman harus menggunakan game on ya teman-teman. Voucher game on. Karena ada diskon 10% untuk setiap nominal teman-teman top up. Nah setelah ini teman-teman kita langsung aja menuju ke websitenya Dragones. Oke. Jika teman-teman sudah berada di websitenya Dragonesi. Teman-teman login. Setelah itu teman-teman klik homepage. Teman-teman pilih yang iCast yang atas ini. Nah dan setelah itu teman-teman klik input ini ya teman-teman. Yang input ini. Nah nanti teman-teman pilih yang cari. Option check ya teman-teman. Nah disini ada nominal sisi yang teman-teman ingin pilih yang mana. Jadi aku saranin sesuaiin aja sama yang di seri kredit tadi ya teman-teman. Saldo yang tadi. Karena apa kalau kurang nanti teman-teman disuruh top up. Jadi teman-teman pilih yang sesuai aja. Disini aku bakal pilih yang 10 ribu teman-teman. Kita charge ya. Nah disini bakal kita isi pin. Setelah itu kita klik confirm ya teman-teman. Nah ini berhasil ya ini. Transaction successful teman-teman. Kita boleh silang. Nah itu teman-teman. Ayat udah nambah 10 ribu. Jadi gampang kan teman-teman untuk top up-nya. Setelah ini kita bisa balik ke gamenya nih. Oke teman-teman kita udah balik nih. Dan social point sendiri itu teman-teman bisa lihat ada di sini ya teman-teman. Teman-teman klik T terus point terus social point teman-teman yang ini nih. Nah ini. Nah untuk apa sih gunanya ini teman-teman. Gunanya ini sendiri itu teman-teman bisa menukarkan di adventure guild master. Teman-teman itu ada tulisan di sana ya. Dan itu ada tulisan point you can earn by playing social channel. Social channel heaven, saint heaven defense. Tapi saint heaven defense ini belum ada ya teman-teman untuk saat ini. Adanya itu besok untuk menemani. Dan itu sama aja teman-teman. Dan ini mungkin salah satu way untuk mendapatkan social point ya. Nah langsung aja kita ke NPC yang namanya adventure guild master. Untuk kita pakai si social point ini. Nah lokasinya itu teman-teman bisa ikutin aku. Kita klik itu. Terus kita ke sini teman-teman. Kita pakai mohon babi kita. Eh sapi ya teman-teman. Eh domba. Kita ke sini. Dan lokasinya ada depan sana teman-teman. Teman-teman klik M ya. Nah ini sini nih. Adventure guild master. Apa namanya. Adventure guild master gunter ya teman-teman. Nah ini. Terus teman-teman social point store. Terus teman-teman ke talisman teman. Ini bisa ya teman-teman. Teman-teman beli. The bedroom point juga bisa. High grade ini juga bisa teman-teman. Tapi aku nggak ke sini ya teman-teman. Aku nggak ke sana. Ini juga bisa teman-teman beli plate. Sama title ya teman-teman. Ini mon seingatku ini. Ini mon. Tapi gitu banyak banget ya teman-teman. Nah kita ke talisman teman-teman. Karena apa fungsinya ini. Salah satu yang bagus. Yalah talisman teman-teman. Salah satu main reward yang bakal. Good to spend ya teman-teman. To spend in off itu talisman. Nah awal-awal teman-teman harus membeli ini. Karena aku udah punya ya teman-teman. Aku coba terlebih dahulu. Supaya aku paham ya teman-teman. Aku nggak paham. Teman-teman beli ini. Pertama-tama. Nah disini tuh ada dua teman-teman. Yang pertama ini critical damage. Yang ini ya teman-teman. Satu dua ini critical damage. Satu sampai sepuluh ya teman-teman ini. Terus yang bawah ini tech power ya teman-teman. Nah aku sendiri itu nggak tahu teman-teman. Bagusannya mana antara critical damage atau tech power. Tapi barometerku atau acuanku itu di ranking ya teman-teman. Kita bisa melihat orang itu pakai apa teman-teman. Kita inspect. Talisman. Nah ini teman-teman. Critical damage. Jadi kesimpulanku itu teman-teman. Yang ini yang ini satu sampai sepuluh ini critical damage. Orang-orang pada kesini semua karena apa. Kalian nanti kalau udah sepuluh teman-teman dia bakal tukerin. Jadi bisa teman-teman nih. Jadi yang dari honorate talisman enjaman kit. Bisa teman-teman tukerin ke sharp teman-teman. Guardian sharp. Dari honorate ke guardian sharp. Sharp ke honorate. Dan bisa teman-teman lihat juga teman-teman. Kalau di plus 2 ya. Nah plus 2 nya itu. Mana nih. Nah itu. It requires so much precision so it may fail. Jadi untuk ini itu lebih susah teman-teman. Sepertinya ya. Sepertinya lebih susah teman-teman. Daripada yang ini. Yang critical ini kayaknya lebih gampang teman-teman. Kayaknya ya sih teman-teman. Aku melihatnya. Aku juga nggak tahu. Harusnya kan secara nalar kan bagusan attack power ya. Daripada critical damage. Akan tapi orang-orang pakai critical damage teman-teman. Mau nggak mau kita pakai yang atas ini. Nah setelah itu teman-teman. Teman-teman beli-beli nih. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Sampai dengan plus 10 teman-teman. Dan ini juga gacha ya. Kadang-kadang itu naik ke plus 2. Kalau nggak nanti turun ke plus 1 teman-teman. Nah itu opsinya itu berada di plus 2 ya teman-teman. Di plus 2 naik. Kalau nggak di plus. Kalau dia naik ke plus 2. Kalau nggak turun ke plus 1 teman-teman. Dan turunnya itu nggak jauh. Turunnya nggak jauh. Aku contohin aja ya. Aku disini udah plus 4 teman-teman. Kita ke plus 5 ya. Kita lepas dulu ya talismannya ya teman-teman. Ini. Social point. Kita beli talisman. Dan. Nah itu teman-teman ya. Langsung berubah dia. Dia berubah. Nah disini. Gacha nya. Nah 45, 45, 45 teman-teman. Kalau gagal keempat. Kalau berhasil 5. Oke gagal. Kita beli sekali lagi teman-teman. Kita beli 2 kali aja ya. Oke. Berhasil dong. Berhasil dong manis. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Karena aku mau nabung. Semoga aja kita bisa beli lemon ini teman-teman. Atau nggak kita bisa beli titel nih. Tapi terlalu banyak ya itu teman-teman. Kita dapat cuma. Entahlah ya teman-teman. Kita lihat aja. Yang penting ini dulu. Oke. Sekali lagi deh. Ini teman-teman penyakitnya gacha ya teman-teman. Ketagihan tuh. Sisa 33 ribu. Kita bakal simpen ya teman-teman. Nah. Di segitu dong. Nah. Kan teman-teman. Ini sendiri teman-teman itu nggak bisa dilempar ke stroge ya teman-teman. Semua ini tuh nggak bisa dilempar ke stroge. Semua ini. Maupun ini dan ini. Jadi teman-teman itu harus gacha di akun yang. Misalnya nih teman-teman. Ada 2 karakter. DA sama Lunarknet. Teman-teman mendapatkan seasonal pointnya itu di Lunarknet. Dan terus teman-teman menggacha di Lunarknet. Dan Lunarknetnya udah lengkap ya teman-teman. Nah. Terus teman-teman mau ke DA nih. Nah. Caranya gimana? Teman-teman tuh cukup beli lagi aja teman-teman. Karena seasonal point ini sendiri itu teman-teman universal ya. Jatuhnya ini. Ke semua karakter itu aja. Bisa teman-teman. Hampir sama kayak ini nih. Euro Bloodsweed and Tears. Terus. Eh Bloodsweed and Tears ini nggak ya teman-teman. Crystal point teman-teman nih. Seasonal pointnya ya teman-teman. Atau nggak teman-teman. Langsung aja kita coba ya. Kita berubah karakter teman-teman. Apakah ini. Ini apa. Universal ya teman-teman. Si pointnya. Atau cuma di karakter-karakter itu aja. Kita kasih catatan ya teman-teman. Itu 33 ribu ya. 33 ribu. Di sini aku bakal ubah ke Moonlot teman-teman. Langsung aja kita ke Moonlot ya. Oke. Oke teman-teman. Di sini aku udah ubah dari Moonlot ya. Langsung aja ya. Kita cek dan. Moment of truth. Dan nggak teman-teman. Berarti aku salah ya. Berarti aku salah. Tadi teman-teman. Kalau mau ngedapetin situational point ini. Teman-teman harus ngedapetin. Di karakter. Teman-teman harus ngelakuin. Atau nge-grinding di karakter. Karakter itu ya teman-teman. Dalam artian itu misalnya. Nggak bisa universal teman-teman. Berarti yang universal itu cuman. Si ini teman-teman. Kesal point doang. Dan ini liberium point ya teman-teman. Tuh ada tulisannya. Berarti yang ada tulisannya itu. Berarti universal ya teman-teman. Dan sisanya. Yang nggak ada tulisannya. This point is shared by all karakter ya teman-teman. Berarti kalau nggak ada itu. Berarti nggak seri teman-teman. Dan oke teman-teman. Berarti sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan support. Apabila teman-teman ada kritik dan saran. Teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video game berikutnya teman-teman. Dadah.